Halo guys, hari ini kita akan membuat apa ini ini jengkol teman-teman saya akan kasih tips buat teman-teman supaya jengkol ini biar apa ya sebelum dimasak kita nunggu seminggu dulu teman-teman nanti biar saya ini apa ya namanya kira-kira enak ya teman-teman oke langsung aja ke caranya teman-teman pokoknya intinya sebelum dimasak kita perlu lakukan ini biar supaya rasanya jengkol nikmat oke oke teman-teman langkah yang pertama kita siapkan air kita siapkan jengkol nah ini sebelum diolah ya teman-teman kita harus siapkan air dan ini dulu karena apa kita harus perlu fermentasikan dulu si jengkol ini supaya enak oke nah bagaimana kok bisa gitu kan ya karena ini teman-teman ya nanti si jengkol ini nah ini nanti kan akan tumbuh tuh seperti ini kan ini ini belum jadi ya teman-teman karena ini baru beli sih semalam ini saya baru beli semalam nah nanti ini kalau teman-teman lakukan cara ini dijamin enak teman-teman satu minggu kita ambil lagi dan nanti langsung kita cuci dan kita olah dijamin nikmat oke dan empuk teman-teman ya dijamin empuk jengkolnya nah seperti ini ya oke langsung saja ya teman-teman udah kenapa kok ada yang busuk-busuk ya ini keempep jadi panas ya teman-teman jengkol itu panas jadi harus wajibnya beli itu langsung dibongkar ya teman-teman jadi jangan sampai nunggu sampai beberapa hari ngendep gitu oke kita langsung saja ya teman-teman oke langkah yang pertama itu langsung kita ambil cangkul teman-teman dan kita akan gali kita akan cari tanah yang enak ya teman-teman kita akan cari tanah yang enak dimana yang bisa untuk digali oke disini aja ya oke jangan terlalu dalam ya teman-teman jangan terlalu dalam biar nanti kita ngambilnya juga enak jangan terlalu dalam dan usahakan lebar aja ya teman-teman nanti ditata ini kalau kata orang sunda itu beweh ya teman-teman kita membuat jengkol beweh dulu atau sepi jengkol sepi kalau orang sunda pasti gak udah gak heran caranya oke kita akan ambil dulu jengkolnya kita ambil jengkol dan air oke teman-teman kita akan tata jengkolnya nah nah ini tip supaya jengkolnya enak ya teman-teman nanti satu minggu kita bongkar lagi kita ambil terus kita cuci baru kita olah kita masak ya kenapa harus ditata teman-teman biar tidak ada tumpukan ya kalau tumpukan nanti dia akan ada yang busuk teman-teman seperti ini biar supaya si jengkolnya aduh ini kena pisau ya gak apa-apalah biar supaya nanti hasilnya enak fermentasinya sempurna nanti kita akan buat dua lubang kalau ini memang gak cukup ya yang penting caranya ini harus tepat untuk di share ke teman-teman lakukan di rumah ya teman-teman kalau teman-teman pengen rasanya enak jengkol itu kita buat beweh kalau kita sering kayak gini ya teman-teman dan juga enak hasilnya serius enak ya ini disemur atau mau digoreng digoreng apa diris-iris terus digoreng terus disambal enak banget teman-teman ini sekitaran beli satu kiloan lah oke kita harus data ya teman-teman oke langsung kita kasih air ya teman-teman kita kasih air jangan banyak-banyak yang penting kelihatan basah saja nah biar apa biar cepat dia mengeluarkan kecambah ya teman-teman biar langsung enak nanti hasilnya kalau diginiin dulu oke setelah itu kita rendem jangan dilapisi apa aja apa-apa ya teman-teman langsung kita rendem usahkan yang tengah dulu biar tidak terjadi ya numpuk ke bawah langlu diatur sedemikian rupa aja teman-teman yang supaya biar rapi nah ini cara fermentasi jengkolnya ya teman-teman oke selesai jangan padat-padat kita kasih air lagi oke teman-teman mungkin saya rasa cukup caranya jangan lupa di like, komen, dan subscribe see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh